kita dapat data ternyata motor kita sangat-sangat panas ini kita perlu berhenti sejenak ya 168 beberapa untuk inverter tadi sekitar seri eh 100 ini kita lihat moternya bau-bau kebakar ya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kembali lagi ke channel saya hobi mencari hobi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab rasa penasaran saya sendiri dan mungkin nanti semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman kira-kira kuat enggak sih politron Fox R ini diajak nanjak lagi ke Gunung Lau nanti kita rencana benar-benar ingin ke cemoro sewu ya jadi kalau cemoro sewu itu sudah ada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah sedangkan ada satunya lagi nanti cemoro kandang nah kalau yang di cemoro kandang itu kalau tidak salah sekitar 1800 mdpl nah ini untuk Fox R nya di minggu ketiga ini Alhamdulillah sudah kita pakai secara optimal ini buktinya sudah sampai 2144 km dan ini sudah saya terisi apa daya full 100% dan nanti kita akan berangkat jalan oh iya ini untuk aplikasinya sudah saya masukkan ke HP saya yang sini dan jadi ketika tadi sudah dinyalakan selang beberapa menit ini kita bisa melihat temperatur dari motor kita nah ini se ketika setelah dinyalakan belum dibuat aktivitas itu motornya dalam kondisi 41 derajat sedangkan inverter 34 derajat nah untuk baterai ada di sekitar 28 derajat celcius nah ini sekitar jam satuan tapi ya lumayan mendung cerah ya nanti mau gajah nanti di atas juga cerah nah untuk perjalanan perjalanan kita kali ini bukan perjalanan jauh tapi ya perjalanan singkat cukup singkat sekitar 35 km ini tujuan ke cemoro sewu nah cuma saja medan yang kita hadapi mungkin ini agak menantang nah biasanya kalau mobil dan motor itu mungkin beberapa tanjakan harus menggunakan gigi satu bahkan atau gigi dua nah ini kita akan coba melewati perjalanan ini moga-moga nanti lancar ya ini jalan menuju barang pandan ternyata lumayan macet ini kita beberapa mode S dan nyalip beberapa mobil nah ini temennya X-Max bagi informasi ya enggak maaf betul-betul kita calip masih sampai nah sayangnya ini meskipun setelah servis dan kegantian cover ya karena memang saking beratnya visor saya kerasa masih gelodakan di jalan-jalan asfal yang sedikit keriting ini ya mungkin nanti ke depannya bisa cari pengganti atau kita lepas saja karena juga mengganggu dan takutnya pelindung visor ini tetap malah jadi patah lagi ya teman-teman ini sudah lewat di kecamatan karang pandan saya nyoba mode D untuk menanjak waduh tidak dapat momentum saya ganti mode S aja harus Yo zeggen wam saja ternyata 바 Norwegian Pantek masih aman lah ya udah sudah mulai model nah untuk di sisi kiri teman-teman ada di aplikasi pole hon Ini temperatur panas motor kita Nah jadi bisa kita lihat trial time kayak gini Tinggal di refresh Sebentar Karena internetnya kurang baik Tadi saya lihat nah ini untuk motor inverternya Sekitar 107 derajat ya Untuk motornya BLDC nya Nah sedangkan inverternya sekitar 73 derajat Sedangkan baterai masih sangat-sangat aman Masih 31 derajat Ini kita coba nyalip ketika ada kesempatan Nah ini kita sudah sampai di Apa ini patung semar Kita sudah berjalan sekitar 17 km Dan masih tersisa sekitar 77% Jadi berkurang sekitar 23% Ini salah satu lokasi dimana naikan panjang Dan di lelai Seperti yang mungkin netizen harapkan Teman-teman harapkan Ada truk di depan Jadi ya gak bisa ngambil momentum Ancang-ancang Ini agak slow ini Ini menurut saya untuk motor listrik Sangat-sangat mau bebani ya Jadi kalau motor listrik itu lebih baik Memang ngambil ancang-ancang Ini gak bisa kita ya nyalip Seakan nyalip karena apa Karena ketika stop and go itu Beban di motor itu akan lebih berat ya Ini kita 20 km Mau nyalip sudah hampir tidak bisa Ini agak susahnya ke sini Nah ini untuk temperatur motor saat ini Di 114 derajat Nah sedangkan untuk temperatur inverter Masih di sekitar 79 derajat Dan baterai ada di 33 derajat celcius Untuk baterai aman lah ya Nah kalau inverter ini saya masih Belum tahu batasan amannya sejauh mana Nah ini masih alon-alon ya Tidak bisa momentum Tapi untuk pergeraan motor Fox Air Di gerbang wisata Tawangmangu ini Masih sangat-sangat enteng ya Ini saya sedikit banget Kita cari momentum untuk menyalip moga-moga dapet Oke satu jas dapet Dua gas pol Saya gas pol 50 km per jam Oke lolos Oke masih sangat ringan ya Ini setengah gas dapet Perkembangan sedikit Oke Sudah sampai di pasar Tawangmangu ya Ini Tawangmangu sudah sampai pasar Dan ini baterai saat ini masih sekitar Alhamdulillah masih 60% Jadi kita tadi mode S Ketika masih mencukupi dan tadi ketika naik Kita berbeda Daripada resiko berhenti Ditanjakan Jadi kita ambil momentum Langsung kita ganti mode S Ini saat ini kita sudah melewati sekitar 27 km Nah untuk aplikasi Nah ini untuk di aplikasi Politron Nah sayangnya ini sepertinya Sinyal dari IOT Politron ini sudah tidak masuk ya Jadi untuk data yang ada di mana aplikasi Kita tidak keluar Jadi kalau saya cek untuk internet di HPnya sendiri masih jalan Cuma dari data yang mungkin dikirimkan dari IOTnya Motor ke mana ke aplikasi itu yang tidak bisa lihat Jadi panasnya ini saya ingin saja tidak bisa lihat Tentu bukan nanti di atas bisa Nah ini kita naik Salah satu tanjaan yang paling fenomenal di Tawangmangu setelah pasar Kita full gas Nah full gas Ini beberapa mobil Ya agak kesesan Tapi beberapa yang sedang momentumnya dapat Nah kamu buang kiri ini masih Ayo masih Terus Di depan ada truk sempat mengerim Ini terus Kita dibersihkan Ini lanjut Nah ini langsung terkuras untuk baterainya Sekarang 58% Seketika terkuras karena kita memang gaspol dan naik Sedikit beberapa menyalip Di depan ada beberapa pip dan vario Sama-sama gaspol sepertinya Oke saya lepas gas Seketika masih bisa Mendauli ya Sama-sama Oke di depan ada base Kita lepas gas Nah sebentar Nunggu mobil biru ini naik Kita gak tak rame ya Kita mengarahkan Kita ambil jarak Ini masih full naik Setelah pasar Tawangmangu menuju ke Sepipan Kita ambil jarak Saya tidak mau mengambil resiko ya Kita masih aman Trotel masih new Masih 50% lebih Jalan masih rame Belum ada selaw untuk menyalip Kita jaga jarak di kiri saja Masih santai untuk trotrolnya Kita masih jalan naik Tari Cepan ada bis Jadi agak sedikit sulit Untuk mendahului Ya di luar Dugaan teman-teman Ternyata sini merah Google Sampai berhenti Kita juga jaga jarak Aman Masih bisa Nah disini sudah banyak Bau aroma Kampas Kopling Entah ada apa Di depan Kita melipir dari kiri Pelan-pelan Sampai Si aman Kita cari Terak aman Terus Dupan Vario Kita Melipir dari tanah Naik atas bawah Mancet ya Untuk Disini sudah Bau Kopling banget Untuk motor kita Saya rasakan aman Performanya tidak turun Baterai masih Sekitar 52% Dan di Daerah Sudah mau masuk Sekipan ya Sekipan ya Sekipan sekitar 1 km lagi Nah untuk Data di Mana ini Evi Saya ini masih belum bisa Saya coba Mati nyalakan Nah ini kita masih Full naik Macet Ini kalau motor Mungkin minimal Sudah gigi 2 Kita dapat data Ternyata motor kita Sangat-sangat panas Didekatkan full Ini ada sekitar 168 derajat Sampai sini Oke Sedangkan inverter Ada sekitar Di 108 derajat Ini sangat-sangat panas Kita perlu Berhenti sejenak Sebenarnya untuk Harap Mari Istana Ini untuk 100 derajat Kita lanjut Kita sampai Kita Kita Israt sejenak ya Ya Biar Aman saja Dekat Resiko Di Motor Cari Di sini Oke Alhamdulillah Kita Sampai Di Pertigaan Jalan Tembus Tawang Manggu Berjalan Sekirat 30 Kilometer Menggunakan Modo S Tadi Temperatur Sudah Sampai 168 Kita Berhenti Tapi Alhamdulillah Tidak Ada Ngejalan Jeklek Atau Hal-hal Yang Aneh Untuk Inverter Tadi Sekitar Sempat Sampai 108 Derajat Celcius Sedangkan Baterai Masih Aman Di Sekitar 34 Derajat Celcius Kita Lihat Motor Bau Bau Kebakar Alhamdulillah Tidak Ada Kita Sentuh Oh Ya Benar-benar Terasa Panas Panas Ini Termasuk Yang Panas Seperti Cakram Lebih Panas Daripada Cakram Karena Memang Naik Tidak Nge-rem Jadi Panas Ya Ini Saya Memutuskan Untuk Isi Rahat Sebentar Sambil Menunggu Temperatur Motor Dingin Sejenak Ini Ditunggu Sekitar 5 Menit Ambil Langsung Turun 20 Derajat Untuk Video Lanjutan Di Cemor Sewu Akan Tayang Di Video Selanjutnya Terima Kasih Tidak